bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat tani jumpa lagi di channel kami petani sidondo apa kabar sahabatku semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilapangkan resekinya dan diberikan umur yang panjang amin Allahumma amin sahabat tani salah satu hal yang paling diinginkan petani adalah mendapatkan dua hasil dalam satu tempat dan dalam satu waktu seperti yang ada di hadapan sahabat tani ini ini tanaman terong yang ditumpang sari dengan bunga kol ini kembali kita di kebun bapak taming kita akan tanya kepada beliau apa saja keuntungan yang didapatkan dan apa kendalanya jika memang ada oke pak taming assalamualaikum walaikumsalam untuk budidaya tumpang sari kol dan terong ini pak taming bisa disebutkan keuntungan dulu apa keuntungannya ini keuntungannya boleh dikatakan dipadu kali dipadu kali iya keuntungan di bunga kol terus keuntungan di tanaman terong untuk di bunga kol sendiri pak taming sebelum kita jelaskan tipsnya sudah berapa harga yang kita ambil ini harga yang yang saat paning pertama ini sekitar 800an itu baru paning pertama 800an iya baru sekitar lebih 100 pohon lebih 100 pohon iya sedangkan tanaman ini berkisar 2.500 pohon jadi ini kisaran berapa peti ini pak taming kurang lebih kurang lebih 20an 20 peti iya kalau karun 25 karunan kalau 20 peti harga berapa ya 500 sekarang 650 650 iya ini sekitar 15 juta ya iya hanya untuk tanaman selah diantara terong nah ini pak taming untuk luas lahannya berapa ini supaya jelas ini luas lahan ini sekitar berapa area ini setengah hektare ini bagi 2 eh berarti 5 area ini lahan yang keberapa ini lahan ketiga ya ini lahan keempat iya lahan keempat lahan keempat oke sahabatan ya nanti kalau ada waktu kita video khusus keperibadian pak taming beliau ini pada agang tempat tanam terongnya ini ada 4 tempat nah pak taming kita masuk ke inti apa kendalanya tanam tumpang sari terong dengan kol kalau memang ada itu hanya kendalanya saja gulma dan hama maksudnya gulma dan hama ini apa saling mengganggu atau tidak ya kebentuk kendala ditanamannya sepertinya tidak ada hanya gulma secara menyemprot gulma agak sempit oh itu saja iya kemudian penyemprotan disini harus 2 macam pesisidah yang terpakai karena beda inset beda untuk diterong oh jadi iya iya karena hasilnya double pengeluarannya double juga iya ini lain untuk apa pengapusiasiannya lain untuk dipakai disini ini pun lain hmm kemudian untuk jaraknya dengan terong berapa cm kita kasih atau diantaranya saja diantaranya kalau untuk jarak tanaman terong ini saya jaraknya seperti biasa yang saya tanami sekitar 2 meteran nah pak Taming sebelum kita tutup ini apa yang paling pokok diperhatikan kalau mau tumpang sari antara kol dengan terong jadi yang utama itu sebelum tanaman terong ini melebar ke samping diri tangan terlebih dahulu kita tanam ini yang kembang kol ini perbedaan hari sekitar 1 minggu kita tanami dulu kembang kol satu minggu kemudian kita tanami tanaman terong setelah itu 2 bulan atau hampir 2 bulan kembang kol mulai panen setelah habis dipanen kembang kol ini tanda rung ini ikut panen dan daunnya sudah merembet ke samping kiri dan kanan jadi sahabat tani jika ingin tanam tumpang sari terong dengan bunga kol yang terpenting itu waktu penanaman sebelum terong itu besar atau daunnya baku dapat bunga kol ini sudah panen boleh kata minggu ya oke sahabat tani ya ini inspirasi untuk teman-teman supaya lahannya tidak menganggur kita tanam 2 bulan hasilnya juga 2 bulan oke pak taming disapa dulu sahabat tani ya terima kasih ilmunya hari ini oke teman-temannya semoga menginspirasi untuk teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih